Hey guys, so video pada hari ini saya akan mengkongsikan beberapa tips untuk membeli tayar kereta So tips ini kita boleh gunakan sama ada kita mau beli tayar baru ataupun tayar lama So untuk tips yang pertama disini kita perlu tahu size tayar kereta kita So yang kita nampak di depan ini 175 A65 R14 ini adalah size standard untuk rim 14 Oke untuk nombor di depan ini 175 ialah kelebaran tayar kereta nih Ini ialah lebar tayar kereta Dan seterusnya disini 65 ini pula dia ketebalan tayar nih Size ketebalan tayar ini 65 So untuk R ini pula dia ialah radial Dan 14 ini pula size rim So untuk size rim 14 biasa orang akan beli ini lah punya size 175 A65 R14 Tapi ada setengah orang dia guna 185 So maksudnya tayar 185 dia lebih lebar Dan ketahanan dia lebih saya rasa dia lebih lama sebab dia punya tayar lebar Jadi bila dia bersentuh dengan jalan permukaan dia lebih lebar berbanding dengan 175 nih Oke dan seterusnya yang perlu kita tahu yalah tahun tayar ini dibuat Kalau kita nampak disini dia ada 24 18 Ini bermaksud kereta ini dia dibuat pada tahun 2018 Dan nomor 24 ini ialah minggu ke 24 dalam tahun 2018 Jadi kalau sekarang macam tahun 2020 Tayar ini dia sudah berusia lebih kurang 2 tahun begitu lah So untuk kalau tayar yang second hand punya Kamu kena cari yang kurang dari 4 tahun Kalau dia lebih dari 4 tahun 3 atau 4 tahun Jangan beli sebab dia punya getah sudah keras Jadi paling bagus pilih sama ada 1 tahun Atau tahun yang sama dengan masa kamu beli itu Alright untuk tips yang seterusnya Kalau kamu beli tayar yang second hand Pastikan kamu jangan beli tayar yang korek punya Kalau tayar korek itu kamu boleh nampak dia punya bagian ini Dia ketara yang memang karena korek punya lah Kamu beli nampak itu beza dengan yang original Original ini dia memang rata Kalau yang korek punya kan Dia tidak seimbang Sekarang ini besar kecil Memang kamu boleh nampak lah Kamu tengok dari dia punya jalur-jalur nih Sama kalau tayar second hand Kalau boleh Kamu jangan beli yang Kalau kamu nampak ini kan Nah ini dia masih boleh lagi lah Belum beli sampai dia punya Tanda ini nah nih Getah di tengah-tengah nih Kalau dia rata sama dengan sini tuh Cuma beli pakai untuk emergency lah Tapi pastikan kamu Beli tayar Kalau memang terabajat pun pilih juga yang Ada bunga lah Sebab tayar ini dia penting Lagi-lagi kalau tem hujan Kalau tayar yang botak kan Dia senang licin Jadi Keselamatan tuh lebih penting lah Jadi kalau ada budget lebih Pilih tayar yang bagus sikit Jadi Tapi kalau Kurang budget time tuh Usahakan juga lah Tayar yang Kurang-kurang pun Yang masih ada bunga lah Alright So Seterusnya tips Untuk brand pula Brand tayar ini dia Ada banyak brand Cuma Setiap brand tuh dia ada Kebaikan dengan keburukan dia lah Saya tidak mau cakap Mana satu brand yang bagus Mana satu brand yang buruk Kamu kena Cek sendiri Cuma dari pengalaman saya Saya Tidak akan pakai Tayar Silverstone Ataupun brand China Sebab Dua brand tayar ini saya Ada Ada pengalaman yang tidak baik Kalau untuk brand China nih Dia Getah dia sangat Lembut Dan Walaupun kita beli yang baru Dia akan cepat Nipis Sebab Dia punya getah Sangat lembut Kalau Silverstone pula Biasalah Banyak Komen yang negatif Tapi ada juga yang oke lah Tengok dari budget Jadi Itu saja tips Untuk kali ini Segeranya kamu Berhasil Video ini Bermanfaat Tolong Saya Share Dan like Video ini Dan sekiranya Kamu belum subscribe Dalam youtube channel saya Jangan lupa subscribe Dan Yang sudah subscribe Jangan lupa tekan Butang notification Supaya kamu tidak terlepas Setiap video-video saya akan datang Alright Thank you guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih